tidak boleh keluar dari tujuh hari pokoknya sebelum tujuh hari harus kembali ke biara sebab apa kalau para pikku meninggalkan selama lebih dari tujuh hari dikatakan masawasanya itu gagal namo sangyang adibudaya, namo budaya ya saat ini kita bersama yang mulia bante sunanda wamsatera kita akan sedikit bertanya-tanya tentang kegiatan beliau selama dinabiri, selama melaksanakan wasa nama budaya bante, nama budaya robo bante kami ingin bertanya-tanya sedikit bante tentang yang pertama saat ini kita sedang berada di masa wasa mohon penjelasannya bante wasa itu apa sih ya terima kasih ya ini wasa itu sebagai tradisi para pikku para piksu khususnya para siswa buddha dimana selama tiga bulan penuh piksu itu, para pikku itu berdiam diri dalam satu biara atau dalam salah satu hutan untuk melatih diri awal mulawasa itu ketika banyak para piksu berpergian di musim hujan dan ternyata banyak pohon atau tunas-tunas pohon yang terinjak begitu sehingga singkatnya buddha memberikan sebuah wajiban yang harus dilaksanakan setelah sembilan bulan melayani membebarkan karma maka tiga bulannya itu khusus para pikku pikuni untuk melatih diri selama disebut masa wasa atau masa musim hujan ya baik bante kemudian bante wasa ini selalu berdekatan atau selalu nempel sama asada bante kira-kira apa kaitan asada dengan wasa ini bante apakah ada hubungannya ya memang kalau kita menilik ke dalam sejarah buddhism bahwa asada itu kan hari dhamma hari dimana buddha memutarkan dharma pertama kali atau memutar roda dharma yang tentu memang sangat jauh kurun waktunya antara memulai masuki wasa dan asada kalau wasa itu kan setelah 20 tahun ya atau sekitar itu buddha memberikan sebuah bimbingan untuk para pikku wasa tetapi kalau asada itu kan setelah buddha mencapai pencerahan membabarkan gama kepada anyakondana dan empat sahabatnya atau lima pertapa tersebut nah asada itu selalu berdekatan dengan masawasa karena dijatuh di bulan yang sama jadi biasanya itu setelah melakukan puja asada kata para bikku itu esok harinya atau pagi harinya melakukan yang disebut dengan adhitanah masawasa yaitu bertekad untuk berdiam diri selama masawasa atau musim hujan tiga bulan jadi kaitannya adalah sama-sama berlatih buddha di asada itu mengajarkan kelima pertapa tentang bagaimana sebuah penembusan pencapaian dalam praktik buddhism sedangkan masawasa para bikku juga dituntut untuk berlatih dalam pengembangan diri terutama dalam praktik yaitu sila samadhi dan prasna atau panya begitu Romo baik terima kasih Bante mungkin selanjutnya Bante tadi Bante menjelaskan bahwa selama tiga bulan ini Bante akan menetap di salah satu wihara atau mungkin Bante-Bante yang lain menetap di hutan nah selama masa tiga bulan ini apakah Bante diizinkan untuk berpergian atau keluar atau meninggalkan tempat berlatihnya Bante jadi ketika para bikku itu bertekad atau beradit tanah selama tiga bulan dalam masa awasa entah itu di bira atau di hutan para bikku itu sebenarnya juga boleh diperkenankan untuk meninggalkan tempat aditananya cuman dalam kurun waktu tujuh hari artinya sebelum tujuh hari atau di hari ketujuh dia meninggalkan biara atau hutan tempat berwasa tersebut dia harus kembali supaya dapat melanjutkan latihannya lagi nah ada beberapa hal yang para bikku ketika wasa itu diperkenankan atau diperbolehkan untuk meninggalkan biara atau tempat berlatihnya ini disebut dengan satahak karanea yang pertama adalah jika ada orang tua ataupun upajaya guru penabis ataupun acari ya guru pemimbing para bikku yang wasa itu sakit kita diperkenankan untuk merawat mereka orang tua atau acari atau guru ataupun guru penabis upajaya yang sakit kita merawatnya begitu namun itu juga kita debatasi di hari ketujuh harus kembali lagi berdiam di tempatnya ini yang pertama yang kedua jika ada para bikku atau sahabat monastik yang ingin meninggalkan persamuan monastik begitu jadi kita datang menemuinya untuk memberikan sebuah dukungan untuk menasatinya agar tidak meninggalkan kehidupan monastik sebagai bikku sehingga bikku tersebut tidak meninggalkan dhamma dan winaya jadi jika ada bikku mau disrup atau lepas jubah itu meninggalkan kehidupan bikunya kita sebagai sahabatnya kita menemunya kita boleh meninggalkan tempat masawasa kita lalu yang ketiga yaitu jika memang ada tugas tugas yang memang harus dilakukan para biksu ya mungkin ya mungkin ada beberapa yang tidak boleh ditinggalkan di dalam monastik sangga ya kita melakukannya pergi tapi itu pun sama ya dalam kurun waktu hari ketujuh harus kembali lagi dan yang terakhir yang keempat jika memang ada undangan umat yang umat itu membutuhkan untuk meneguhkan keyakinannya untuk menumbuhkan keyakinannya pada buddha dhamma dan sangga dan memohon untuk biku yang berdiam wasa itu untuk hadir ke tempatnya ya maka biku tersebut dapat meninggalkan biara menuju undangan tempat upasaka upasika dalam kaitannya yaitu agar keyakinannya itu tumbuh agar wawasan damanya itu tumbuh begitu jika ada invite seperti itu para biku diperkenankan tapi ya itu gak boleh lama ya biasa itu satu hari sudah kembali tapi tidak boleh tetap sama tidak boleh keluar dari tujuh hari pokoknya sebelum tujuh hari harus harus kembali ke biara sebab apa kalau para biku meninggalkan selama lebih dari tujuh hari dikatakan masawasanya itu gagal masawasanya itu jatuh begitu baik baik kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir kita sebagai umat awam kan biasanya jarang mengetahui selama bante berwasa itu apa saja sih yang bante lakukan atau bante kerjakan selama masawasa tentu biku itu diwajibkan yang pertama itu melatih diri membina diri di dalam damanusati itu dikatakan ehipasiko opanayiko datang lihat dan buktikan opanayiko itu menyilami ke dalam diri kita atau masuk ke dalam diri kita jadi selama masawasa biku itu diminta untuk menyirami ke dalam dirinya terutama dalam melatih silanya jadi selama masawasa itu para biku biasa itu melakukan yang namanya melatih diri untuk membina sebaik mungkin agar winayanya itu terjaga dengan baik dan biasanya juga kita menghafal kembali winaya entah itu dalam bentuk paliteksnya ataupun dalam bahasa perjemahannya inggris atau indonesia jadi kita diminta menghafal kembali mengingat kembali dan menerapkan sila itu dalam kesaharian begitu karena memang fondasi biku diwinaya tersebut lalu biasa yang kami lakukan para biksu selain juga untuk membina melatih dalam hal winayanya juga kami juga diminta untuk dalam kesaharian itu praktik intensif terutama dalam meditasi entah itu dalam samata dan wipasana yang kami lakukan biasa ya diluar dari kebiasaan mungkin kebiasaan di Indonesia para biksu kan ya ada pergi-pergi sekarang tidak pergi-pergi waktunya lebih longgar jadi waktu itu digunakan untuk berdiam diri untuk benar-benar melatih diri bermeditasi ini penting dalam hal meningkatkan satinya atau perhatiannya atau samadinya dan juga yang kami lakukan para biksu itu selain juga melatih samadhi juga kita juga mulai menggali lagi apa yang telah Buddha ajarkan seperti membaca sutra membaca sutra menghafalkannya merenungkan sutra-sutra yang telah Buddha ajarkan meresapi ke dalam diri kita ini yang sering dilakukan para biksu terutama dalam masawasa sehingga apa sehingga 3 bulan itu atau waktu 90 hari itu benar-benar bermanfaat terutama biksu itu merasakan indahnya Dharma ya di awal indah di pertengahan indah di air indah inilah fungsi masawasa yang sering dilakukan untuk para monastik para biksu tapi juga terkadang para bante-bante itu juga para sangga juga memberikan sebuah kesempatan terutama untuk garawasa untuk umat awam yaitu boleh juga Anda melatih diri ikut Anda bisa melatih diri selama masa-masa itu menjadi seorang samanera ya 10 hari mencicipi istilahnya apa sih yang dipraktekan bante-bante begitu yang dilakukan para bante selama masa-masa sehingga juga meningkatkan keyakinan kita pada buddha dharma dan sangga juga menambah pengetahuan akan dharmanya gitu karena para bante itu selama masa-masa itu para biksu itu hidupnya akan lebih teratur lebih teratur dari biasanya biasanya teratur tapi ini lebih ketat teraturnya gitu bangun itu diwajipkan kita ya jam 4 itu sudah bangun jam 4 ya selama 4 bersih diri meditasi jalan baru duduk meditasi sampai jam 6 jam 6 terus lanjut lanjut duduk hening meditasi ataupun membaca buku mengapal sutra kembali sampai sore harinya begitu terus aktivitasnya seperti itu tidak ada aktivitas yang sifatnya itu melayani umat hanya khusus untuk melayani diri sendiri yang mungkin kalau bahasa sekarang itu me time lah jadi biku-biku juga ada me time ya itu tapi 3 bulan itu wah saya jadi kadang bikunya juga memberi kesempatan ke umat biasanya umat yang datang biku yang datang mengunjungi umat dan sekarang umat yang mengunjungi para biku tapi dalam ranah untuk berlatih ya ini yang yang kami lakukan para biksu terutama dalam mengembangkan dama winaya dan menerapkan winaya dan dama itu dalam praktik keseharian sehingga kita dapat merasakan merasakan betul indahnya dharma di awal di pertengahan dan di akhir inilah ajaran buddha begitu ramah siap bante baik terima kasih bante atas penjelasannya semoga dapat menambah pengetahuan dan uwasan kami umat awam khususnya terkait dengan buddha dharma yang lebih detail lagi tentang wasa tadi bante terima kasih bante namo senging adi buddhaya namo buddhaya namo buddhaya terima kasih Terima kasih.